Lembah berdarah jelit 13.5. Setelah menghela nafas panjang, akhirnya dia teringat kembali dengan si gadis samudera yang suci dan polos itu, benarkah perempuan itu adalah putri Tian Leng Kiamke? Mengapa dia harus membohonginya dengan mengatakan dirinya datang dari tengah lautan? Ia membayangkan kembali setiap ucapan dari si gadis samudera, setiap gerak-geriknya, setiap senyumannya. Mendadak. Ia merasa punggungnya ditepuk orang dari belakang, dengan perasaan terkejut ia segera berpaling. Terdengar seseorang bertanya, bukankah kau adalah Hei Ekongju? Dengan perasaan terkejut Hei Ekeng memperhatikan orang itu, tampak seorang lelaki yang berdandan pelayan toko telah berdiri di hadapannya. Dengan perasaan tertegun Hei Ekeng segera menegur, kau adalah. Aku adalah pelayan toko Yei Ucong, bukankah tempo hari kau? Hei Ekeng segera teringat kembali siapa gerangan orang ini, segera serunya. Oh oh, rupanya kau. Pelayan itu memperhatikan Hei Ekeng sekejap, lalu dengan kening berkerut tanyanya. Hei Ekongju, mengapa kau bisa berubah jadi begini rupa? Ketika secara tiba-tiba Hei Ekeng menjumpai pakaian yang dikenakan begitu dekil dan robek, ia segera tertawa rikuh, sahutnya kemudian. Yei A.A., pakaian ku robek karena terguling di tanah. Datanglah ke rumah kediaman Tanya dan tukarlah dengan pakaian baru, bila Hei Ekongju bersedia, pakaian baru segera akan selesai dibuatkan. Hei Ekeng terkesiap dan hatinya bergidik tiba-tiba saja ia teringat dengan kakek yang ramah serta K.H.O. Syoktin yang telah menjadi istrinya. Dengan suara gemetar ia pun berseru. Tidak, tidak, biar aku begini saja. Kenapa si Kongcu mesti bersikap sungkan? Atas budi pertolonganmu tempo hari Tanya masih sering membicarakannya dengan kami, ia selalu memuji Kongcu sebagai seorang yang jujur berhati lurus, apalah arti sebuah baju baru? Tidak, tidak, aku tidak mau. Pelayan itu menjadi tertegun, kembali katanya, Kongcu, kau tak usah sungkan-sungkan lebih baik ikuti. Saja aku untuk membuat baju baru, coba kau lihat, semua orang ik berlalu-lalang di jalanan sama-sama memperhatikan dirimu. Hei E. Kang mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling situ, benar juga, semua orang yang lewat sedang melemparkan sorot matanya yang keheranan ke arahnya. Pelayan itu segera menarik tangan Hei E. Kang dan berseru. Hayo kita masuk saja ke dalam kau tak perlu sungkan-sungkan lagi. Tanpa terasa Hei E. Kang mengikuti pelayan itu memasuki toko kain, setelah berada dalam ruangan, pelayan itu baru berkata lagi sambil tertawa. Kongcu, biarpun di tempat kami hanya menjual kain, tapi temanku adalah penjahit tulung, asalkan Kongcu butuh untuk dipakai dengan segera, tanggung dalam sehari saja pakaian itu sudah siap untuk dipakai. Berbicara sampai di situ, dia segera mengambil alat pengukur dan mulai mengukur badan Hei E. Kang. Perasaan Hei E. Kang waktu itu benar-benar tak karuan, tapi dari situ pula dapat diketahui betapa berterima kasihnya Tan Ya dari toko kain tersebut terhadap budi pertolongan yang pernah diberikan olehnya itu. Teringat kembali dengan kakek yang ramah dan baik hati itu, membuat Hei E. Kang teringat juga dengan istrinya, Kho Syoktin, tanpa terasa dia menghela nafas dan memendam perasaan sedih yang mencekam hatinya. Nah, aku sudah selesai mengukur badanmu, kata pelayan itu, lalu silahkan minum teh dulu di ruang tamu, lalu bersantap. Tidak usah, aku harus pergi dari sini, mendadak pemuda itu seperti teringat akan sesuatu, kembali tanyanya, apakah penyakit yang diderita Tan Ya telah sembuh. A-A-A-I, dasar penyakit lama, kalau datang terus menyerang, kalau tidak datang orang pun segar, sekarang ia sedang keluar kota untuk berniaga. Jadi dia tak ada di rumah tanya Hei E. Kang dengan suara gemetar. Yei A-A, tak ada di rumah. Lalu mengapa kau berani mengambil keputusan soal baju? Soal ini tak perlu Kongcu khawatirkan, sebelum pergi dia telah berpesan secara khusus, bila bertemu kembali dengan Hei E. Kang, maka aku harus melayani dengan sebaik-baiknya, kalau tidak aku bakal dipecat dari sini, istrinya sedang berada di dalam, mari kuajak kau menemuinya lebih dulu, dia pasti akan melayanimu secara baik-baik. Paras muka Hei E. Kang segera berubah hebat, serunya dengan perasaan terkejut, jangan, jangan, aku harus pergi dulu. Kongcu, kau harus memberi muka kepada diriku, paling tidak memikirkan nasib anak biniku yang ada di rumah, bila kau pergi dengan begitu saja dan majikan ku tahu akan hal ini, sudah pasti aku akan diusir dari sini. Hei E. Kang merasa kasihan juga kepada orang ini, dalam hati kecilnya ia segera berpikir. Bagaimanapun juga aku toh sudah impoten dan tak mampu melakukan hal-hal yang melanggar susila, bagaimanapun juga aku tak akan melupakan hubungan dengan KHO Syoktin sehingga mengakibatkan kejadian yang kurang enak terhadap kakek itu. Setelah tertawa getir, dia pun diajak pelayan itu menuju ke gedung bagian belakang. Terdengar pelayan itu berseru dengan lantang, hujin, Hei E. Kongcu telah datang. Dari balik gedung belakang segera muncul KHO Syoktin, mula-mula dia nampak agak tertegun setelah melihat kemunculan Hei E. Kang, kemudian sambil tertawa hambar, katanya. Hei E. Kongcu, terimalah hormat dari aku yang rendah. Sementara itu Seng pelayan toko itu sudah kembali ke ruang depan untuk melayani pembeli. Tampak KHO Syoktin berseru sambil tertawa getir. Aku tidak menyangka kalau kau akan datang lagi. Kejadian ini pun jauh berada di luar dugaanku sendiri, sahut Hei E. Kang sambil tertawa getir pula. Sesudah tertawa hambar, KHO Syoktin berkata lagi, tempoh hari aku tak sempat melayanimu secara baik. Baik, biar sekarang ku bayar dengan pelayanan yang lebih baik. Malam itu, KHO Syoktin telah menyiapkan semeja perjamuan dan minum arak bersama-sama Hei E. Kang di dalam kamar. Duduk di hadapan bekas kekasihnya, Hei E. Kang merasa bagaikan duduk di atas bangku berjarum saja, terbayang pula dengan kakek yang ramah dan baik hati itu. Ia merasa kurang enak untuk minum bersama bekas kekasihnya di saat ia tak ada di rumah. Membayangkan kembali ke semuanya itu, tanpa terasa ia bergidik sendiri, apalagi setelah melihat wajah KHO Syoktin yang berubah jadi semu merah setelah meneguk beberapa cawan arak, di bawah sorot cahaya lentera, tampak sepasang matanya memancarkan sinar yang terang, pandangan yang dipenuhi dengan nafsu birahi. Mendadak saja Hei E. Kang merasakan hatinya berdebar keras, tanpa terasa dia meneguk habis isi cawanya itu. Arak wangi, wanita cantik, dari dulu sehingga kini kedua hal tersebut sudah banyak menimbulkan perbuatan dosa bagi umat manusia dan mencelakakan banyak orang sehingga menempuh penjalanan menuju ke lembah kewancuran. Arak dapat mengalutkan pikiran orang dalam kekalutan tersebut, bila tergoda pula oleh rangsangan perempuan cantik, biasanya betapapun tebalnya iman seseorang dan jernihnya pikiran seseorang, tak nanti ia sanggup menahan diri setelah menghadapi keadaan seperti ini, gara-gara hal tersebut, seringkali orang melakukan perbuatan dosa karena dua hal itu. He E. Kang mengerti, ia tak boleh melakukan perbuatan yang bersalah lagi terhadap kakek yang baik hati dan ramah kepadanya itu, tapi sekarang, pada saat ia sedang kalut dan dipengaruhi oleh air kata-kata, KHO Shoktin telah menggeserkan badannya merapat ke sisi tubuhnya, dengan sekali sambaran He E. Kang segera memeluknya dan mendekapnya kencang-kencang. Seringkali kaum muda memang tak mampu mengendalikan perasaan sendiri, terutama godaan napsu yang membara, akibatnya banyak di antara mereka yang melakukan kesalahan yang tak bisa diampuni lagi. Mereka tahu kalau dia tak ingin melakukan kesalahan, tapi tanpa disangka mereka telah melanggarnya. Setelah memeluk tubuh KHO Shoktin rat-rat, tiba-tiba saja He E. Kang merasakan peredaran darahnya mengalir amat kencang, sudah jelas hal ini disebabkan pengaruh harak. Terdengar KHO Shoktin berbisik, Engkoh Kang, kita telah melakukan kesalahan lagi terhadap Tan Hia, tapi, tapi, kita tak sanggup mengendalikan diri lagi, semoga, semoga Tian mengampuni kesalahan kami berdua, Oha, Engkoh Kang, ciumlah aku dengan mesra, ciumlah aku cepat. Terdorong oleh pengaruh arak yang membangkitkan birahinya, He E. Kang memeluk tubuh perempuan itu kencang-kencang dan menciumi seluruh tubuhnya seperti apalah yang dilakukan tempoh hari, ia segera membopong tubuhnya dan dibaringkan di atas pembaringan. Mendadak He E. Kang merasakan kobaran api birahi yang sudah banyak tahun lenyap dari dadanya, kini bangkit kembali, sekujur badannya mulai gemetar keras. Dengan suara yang lirih dan agak parau ia mulai berbisik, Adik Tin, aku ingin, Adik Tin, aku ingin, keadaannya sekarang bagaikan seekor binatang liar yang sedang kalap, napsu birahinya telah meletus dengan kasar tangannya mulai menelanjangi pakaian perempuan itu. Butiran air mat mulai jatuh berlinang membasai wajah KHO Syok Tin, dengan suara lirih dan terisak bisiknya. Engkoh Kang, kita tak boleh engkoh. Kang, kita jangan berbuat begitu, oh oh engkoh Kang, jangan, kita jangan melakukan hal yang itu. Tapi pakaiannya telah dilepaskan semua oleh He E. Kang, bahkan baju dalamnya yang berwarna merah pun telah dicopat semua. Tapi, mengapa secara tiba-tiba He E. Kang bisa memperoleh nafsu birahinya lagi? Bukankah dia impoten? Dan tak mampu berfungsi sebagai seorang lelaki normal. Sekarang, mengapa dia dapat? Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Ketika manusia di atas manusia memberikan bungkusan obat yang terakhir kepadanya tadi, obat tersebut tak lain merupakan obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit impoten yang diduritanya, sehingga dia memperoleh hawa nafsu birahinya kembali. Dan sekarang, kobara nafsu birahinya telah meledak. Khao Shok Tin sama sekali tidak menduga kalau He E. Kang bakal melakukan perbuatan yang lebih jauh. Dia mengira He E. Kang hanya menciumnya seperti tempo hari, sama sekali tidak melakukan hubungan persenggamaan dengannya. Seruannya sama sekali tidak memperoleh tanggapan dari He E. Kang, tangannya masih saja bekerja keras melucuti semua pakaian yang masih melekat di tubuh Khao Shok Tin. Dalam waktu singkat sepasang payudaranya yang putih dan montok telah muncul di depan mata, sepasang bola daging yang begitu halus, lembut dengan sepasang peting susu yang merah dan besar. Ketika celana dalam perempuan itu terlepas dari tempatnya, sebuah lembah yang dalam dengan hutan bakau yang hitam lebat segera muncul pula di depan mata. Lembah dalam dengan dua gundukan tanah perbukitan yang menawan. Tak disangka-sangka dosa telah menimpa mereka berdua. He E. Kang tak sanggup menguasai diri lagi, nafasnya tersengal-sengal seperti dengus nafas kebau, saat ini dia. Hanya tahu membutuhkan lubang pelampiasan hawa nafsunya yang membara. Dengan suatu gerakan cepat dia menunggangi tubuh Khao Shok Tin yang telanjang bulat lalu, peraunya yang besar pun mulai berlayar menelusuri lembah yang dalam menuju ke pelabuhan kenikmatan. Perempuan itu mengeluh lirih, Engkoh Kang! Jangan kau lakukan! Segulung angin kencang berhembus lewat memadamkan cahaya lentera. Suasana hangat pun segera menyelimuti ruangan di balik kegelapan itu. Perahu yang mulai berlayar tak mungkin bisa dihentikan lagi menelusuri air pasang yang memenuhi lembah, dengan lajunya dan mudahnya seng perahu mencapai pelabuhan. Lalu perahu itu pun pulang balik menelusuri antara pelabuhan dengan lembah hingga akhirnya, seng pelaut telah bekerja membawa perahunya menelusuri seng lembah dan berhenti berlayar. Sesungguhnya mereka berdua sama-sama sadar bahwa kejadian yang mengerikan itu tidak seharusnya terjadi, namun akhirnya, toh kejadian yang mereka takuti terjadi pula. Andai kata Hei E. Kang mengerti bahwa obat yang diberikan manusia di atas manusia kepadanya terakhir, sebelum dia berangkat itu adalah obat yang mengobati cacat impotentnya, tak nanti ia berani bertemu muka lagi dengan K. H. O. Syoktin. Yee-aaah, kejadian yang mengerikan pun telah berlangsung di antara mereka, di tengah dengusan nafas yang tak normal, kedengaran perempuan itu menjerit kaget. Engkoh Kang, apa, apa yang telah kita lakukan? Tiada jawaban dari pemuda itu. Semua rasa cinta dan nafsu birahinya yang telah terpendam selama banyak tahun seluruhnya dilampiaskan keluar, membuat mereka tak sanggup membendung diri. Tatkala hujan badai telah berlalu, Lentera pun menerangi kembali ruangan tersebut, membuat suasana dalam ruangan itu tertera jelas di depan mata. Sprey di atas pembaringan nampak lusuh, pakaian yang mereka kenakan masih tercecer di atas lantai, perempuan itu tidak berbicara apa-apa, dia hanya mengawasi pemuda tersebut dengan pandangan kaku, seakan-akan sedang membayangkan kembali kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Hei-hei Kang telah sadar pula dari balik kenikmatannya yang memuncak, ketika teringat kembali apa yang telah dilakukan, gemetar keras sekujur badannya. Dalam benaknya segera terlintas lewat wajah dan senyuman tanhok, kakek yang ramah dan baik hati itu. Senyuman tersebut diterimanya bagaikan sebuah tusukan pisau, tusukan yang persis menembusi hatinya. Adik Tin, kejadian ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat menakutkan gumamnya. Air mata menandakan rasa penyesalan terhadap suaminya, air mata jatuh bercucuran bagaikan hujan deras, wajahnya kelihatan sedih sekali. Sekujur badan Hei-hei Kang gemetar keras ditatapnya perempuan itu dengan pandangan terkesiap, lalu serunya gemetar. Adik Tin, aku tidak menyangka bakal terjadi peristiwa yang mengerikan seperti ini. Tanda petik. Yee-aa, sekarang, peristiwa itu telah terjadi di antara kita berdua gumamnya. Benar, kejadian ini sama sekali berada di luar dugaanku. Dengan sedih ia menghela nafas, lalu sambil membenarkan rambutnya yang kusut dengan tangan kanan, katanya lagi. Engkau Kang, betapa mengerikannya peristiwa ini, tapi, kita tak sanggup mengendalikan diri sehingga apa yang terjadi pun telah berlangsung. Kemudian setelah menghela nafas sedih, kembali ujarnya. Tanda petik. Betul, kita telah menghianati kakek itu, gumam hee Kang. Setelah kejadian ini selama hidup kita akan menderita siksaan akibat teguran dari hati kecil kita sendiri. Engkau Kang. Yee-aa, ada apa? Moga-moga Tian suka mengampuni dosa yang telah kita lakukan barusan. Yee-aa, moga-moga. Engkau Kang, kita saling cinta mencintai tapi mengapakah kita harus menerima kerugian yang begitu besar dalam hubungan percintaan di antara kita? Tian telah berlaku tak adil terhadap kita berdua, engkau Kang, kita semua mengerti manusia hidup. Karena pengharapan, ketika dulu sewaktu aku ternoda. Waktu itu pun aku sudah ingin mati saja, tapi aku pun berharap dapat bertemu denganmu lebih dulu sebelum mati, tapi setelah mengalami banyak kejadian, aku jadi mulai memahami bahwa hubungan antara manusia dengan manusia lainnya bisa dibeli dengan uang. Tidak, perasaan seseorang tak mungkin bisa dibeli dengan uang. Benar, aku pun pernah berpikir begitu, padahal adakalanya dapat pula timbul suatu selisih jarak, seperti contohnya hubunganku dengan Tan Hock, walaupun pada mulanya aku dan dia sama sekali tak punya perasaan apa-apa, tapi sekarang aku mencintainya. Yee-aa, hal ini disebabkan dia adalah orang baik sambung hee-e, Kang segera. Yee-aa, tapi perasaan itu toh dibelinya dengan uang, aku sudah satu bulan tidur bersamanya tapi... Tanda petik. Tiba-tiba saja dia menangis terisak. Dia hee-e, Kang tertegun. D.K.Z. Benar, dia tak dapat mempersembahkan apa yang dibutuhkan oleh seorang wanita, sekali tidur ia akan terjaga bila Fajar telah menyingsing. Aku sering menangis, mengapa aku kawin dengan seorang kakek semacam ini? Demi uangnya jawabanku adalah tidak, lalu demi cintanya, jawabanku pun tidak. Mengapa hal ini harus begitu? Nada suaranya amal sedih membuat hati siapapun turut beribah setelah mendengar ucapan itu. Adik Tin, mungkin dia adalah seorang baik maka kau kawin dengan dirinya kata Hee-e, Kang. Orang baik Kho Syok Tin tertawa, benar, di saat aku sudah kawin dengannya, baru ku ketahui dia orang baik, tapi aku pun mengerti, aku bukan seorang istri yang baik. Sekaranglah buktinya, kita telah melakukan perbuatan yang mengkhianatinya. Kesalahan ada pada ku bisik Hee-e, Kang dengan suara gemetar. Kita semua bersalah, engkau Kang, semoga hubungan yang telah kita lakukan malam ini dapat memuaskan kita semua, apalagi aku sudah bukan gadis perawan lagi, aku. Tidak Adik Tin, tukas Hee-e, Kang, dalam pandanganku, kau masih tetap seperti dahulu. Ya, ia berbisik sedih, di saat aku mempersembahkan tubuhku untukmu sekarang, perasaan hatiku tetap seperti semasa perpisahan kita di hutan bunga toh dahulu. Begitu juga dengan aku. Tapi Liang Sim memberitahukan kepadaku, aku telah menudayamu. Tidak Adik Tin, meskipun perbuatan kita salah, tapi kita tidak pernah memikirkan soal penodaan cinta kasih kita. Sayang impian indah telah berlalu, tukas perempuan itu pedih. Yee-e-e, impian telah berlalu, namun kita masih berusaha untuk menemukan kembali impian yang telah hilang itu. Kho Sok Tin membereskan rambutnya yang kusut, kemudian menghelana pas pelan. Engkau Kang, bersediakah kau memberi kebahagiaan kepadaku? Tentu saja bersedia. Kalau begitu kemohon kepadamu kepada untuk terakhir kalinya, moga-moga kau bersedia mengabulkan. Apa yang harus kukabulkan? Katakanlah. Sekilas perubahan menghiasi wajah perempuan itu, dengan kebulatan tekat yang kukuh ia berkata. Mari kita kubur semua kejadian yang telah kita alami di dalam dasar hati masing-masing, berjanjilah kepadaku, mulai hari ini kau tak akan datang menjengukku lagi. Hee-e, Kang segera manggut-manggut, aku tak akan datang lagi, aku cukup memahami perasaanmu dan bisa menerima perasaanmu, marilah kita bersama-sama mengubur peristiwa yang menakutkan itu di dalam hati kita berdua. Kalau begitu, pergilah sekarang juga. Dengan sedih hee-e, Kang menunduk, hampir saja air matanya jatuh berlinang, tiba-tiba ia bertanya. Adik Tin, apakah kau akan memberitahukan peristiwa yang baru saja kita lakukan ini kepada Tan, ya? Bagaimana menurut pendapatmu? Haruskah ku beritakan kepadanya ataukah jangan? Jangan kau ceritakan kepadanya. Tidakkah kau syoktin menggelengkan kepalanya berulang kali, kita sudah sepantasnya memberitahukan apa yang telah kita lakukan itu kepadanya, sekalipun kita telah melakukan kesalahan, tidak seharusnya kita membohongi kebaikan hatinya, sekalipun dia tak akan memaafkan perbuatanku itu, aku tetap harus berbuat begitu. Hee-e, Kang menggelengkan kepalanya berulang kali, ya betul, kau memang harus menceritakan kejadian. Ini kepadanya, kita memang tidak pantas membohongi kebaikan hatinya. Berbicara sampai di situ dia pun bangkit berdiri serta mengenakan kembali pakaian. Sementara Kho syoktin masih tetap berbaring di atas pembaringan tanpa bergerak sedikit pun jua. Dengan pandangan yang sayu dan lemas ditatapnya wajah pemuda itu, kekasih yang sebentar lagi akan berpisah untuk selamanya. Titik air mata, setetes demi setetes jatuh berlinang membasai bantalnya dan tubuhnya. Memandang butiran air mata yang jatuh bercucuran membasai pipinya, hee-e, Kang menggertak giginya sambil berkata. Adik Tin, setelah perpisahan hari ini mungkin kita tak akan berjumpa lagi, aku pun tak akan datang lagi untuk menjengukmu, baik-baiklah melayani suamimu yang baik hati itu. Ketika berbicara sampai di sini, perasaan hatinya menjadi kecut dan hampir sejair matanya jatuh berlinang. Kho syoktin membuka bibirnya yang kecil dan setengah harian lamanya tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Meskipun di dalam hati kecilnya mendapat beribu-ribu patah kata yang hendak diutarakan, namun ia tak tahu bagaimana harus menyampaikannya. Lama sekali bibirnya gemetar keras kemudian ia baru berseru pelan, ngkoh Kang. Butiran air matu jatuh berlinang menyusul panggilan itu, meleleh ke bawah membasai wajahnya. Hee-e, Kang merasakan hatinya bergolak keras, mendadak serunya. Adik Tin. Pada detik itu, mereka rasakan bagaikan menghadapi perpisahan antara hidup dan mati, berpisah untuk selama-lamanya, yaa, setelah perpisahan hari ini, Hee-e, Kang tidak akan datang lagi ke sana untuk menjenguknya. Hee-e, Kang menggigit bibirnya kencang-kencang, dia tak ingin membiarkan Kho syoktin melihat dia sedang menangis dalam detik-detik perpisahan itu. Pelan-pelan ia beranjak dari situ, mengayun langkah siap meninggalkan tempat tersebut. Engkoh Kang seru Kho syoktin tiba-tiba. Hee-e, Kang segera menghentikan kembali langkahnya dan membalikan badan. Adik Tin serunya pula. Panggilan yang memedihkan hati dan memilukan perasaan ini, entah sudah berapa banyak air matu yang bercucuran karenanya. Adik Tin, selamat berpisah, Gumam Hee-e, Kang, aku akan memikirkan dirimu selalu seperti pada perpisahan yang lalu, tapi, kita tak akan bertemu kembali. Kho syoktin tidak menjawab, dia hanya membuka bibirnya yang kecil mungil itu lebar-lebar. Kembali Hee-e, Kang berkata. Adik Tin, kita akan mengingat terus peristiwa-peristiwa yang penuh keindahan dan penderitaan ini, di saat berapa puluh tahun kemudian, dikala kita sudah tua semua, kenangan tersebut pasti akan memberi kesan indah dan berharga bagi kita berdua. Selesai berkata, dia segera membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Memandang tubuh Hee-e, Kang yang membuka pintu kamar dan berjalan menuju ke ruang tengah, Kho syoktin tak mampu menahan rasa pedihnya lagi, dia menyambar bantal lalu menangis terseduh-seduh. Hee-e, Kang mendengar juga isak tangisnya itu, namun dia sama sekali tidak berpaling hanya Gumamnya lirih. Kekasih hatiku, di saat kau menyeka kering air matamu kau pasti dapat merasakan bahwa kepedihan tak ubahnya seperti secawan arak getir, semoga kau bisa memperoleh kebahagiaan. Ketika pelayan itu menyaksikan Hee-e, Kang muncul dengan wajah seperti kehilangan semangat, buru-buru serunya. Hee-e, Kongcu, pakaianmu sudah selesai dibuat. Hee-e, Kang memandang sekejap, tiba-tiba suatu perasaan yang tak tenang muncul di dalam hati kecilnya, untuk sesaat dia berdiri tertegun dan tak tahu bagaimana harus menjawab. Maka pelayan itu segera mengganti pakaian Hee-e, Kang dengan baju yang baru, sedangkan sisanya dibungkus menjadi satu dan suruh pemuda itu membawa pergi. Pelan-pelan Hee-e, Kang berjalan keluar dari toko itu, tapi sebelum melangkah keluar, tiba-tiba katanya lagi kepada pelayan itu. Saudara, aku ingin merepotkan sesuatu kepadamu, soal apa? Bila tanya kembali nanti, tolong sampaikan kepadanya bahwa aku telah datang kemari. Oh tentu saja Kongcu, aku pasti akan memberitahukan soal ini kepadanya, jawab pelayan itu sambil tertawa. Hee-e, Kang menggut-manggut dan berjalan keluar dari toko kain itu, lalu membaurkan diri dengan pejalan kaki lainnya dan berlalu dari situ. Ia berjalan terus teranpa tujuan, dalam kehidupannya mulai kini sudah kehilangan kecerahan, meski dia telah mencicipi tubuh KHO Syoktin, namun hati sanubarinya justru merasa menyesal. Malam dia menginap di rumah makan Cian Pechui. Pertemuan di Lembah Sian Hock Hock pada bulan 3 tanggal 3 masih ada 10 hari lagi. Dengan Giyok Hwi-an, dia pun mempunyai perjanjian 10 hari, maka dia hendak menggunakan waktu selama 10 hari untuk berpikir kembali apa yang telah dilakukannya selama ini. Seorang diri ia mengurung diri dalam kamar, ia membiarkan kesepian menyelimuti perasaan, dia hendak berpikir, hendak mengenang kembali kejadian-kejadian yang sudah lewat. Malam itu, seperti di hari biasanya Hei-e Kang duduk seorang diri di depan lentera sambil termenung, mendadak. Di luar jendela berkumandang suara tertawa dingin yang bergema dari tengah hangkasa, begitu suara tersebut menyusup ke dalam pendengaran Hei-e Kang, dengan perasaan terkejut anak muda itu mendusin kembali dari lamunannya. Paras mukanya segera berubah hebat, dengan sekali lompatan ia menuju ke depan jendela, lalu setelah membuka daun jendela dengan tangan kirinya, dia melayang keluar menuju ke tengah halaman. Sepasang matanya yang tajam memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu bentaknya dengan suara dingin. Sobat dari manakah yang telah datang? Kenapa harus bermain sembunyi macam cucu kura-kura saja? Baru saja teguran itu selesai dikemukakan, dari kejauhan sana berkumandang datang suara tertawa cekikikan seseorang, suaranya merdu lagi nyaring. Dengan paras muka berubah Hei-e Kang melompat keluar dan menerjang ke arah mana berasalnya suara itu. Dengan gerakan tubuhnya yang cekatan dan ringan, dalam sekali lompatan saja Hei-e Kang telah mencapai berapa kaki jauhnya, begitu melewati pagar pekarangan ia mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, akan tetapi tak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan. Sekali lagi Hei-e Kang membentak dengan wajah berubah. Titik 2. Siapa di situ? Belum habis dia membentak, suara tertawa dingin. Tersebut sudah bergema lagi dari balik hutan bambu di kejauhan sana. Tanpa terasa Hei-e Kang mulai berpikir, tampaknya si pendatang itu tidak mengandung maksud baik kepadaku. Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, mendadak terdengar lagi seorang mementak keras. Hei-e Kang, kalau memang bernyali hayo kemari. Mendengkol sekali hati Hei-e Kang setelah mendengar perkataan itu, air mukanya berubah, sikap tinggi hatinya muncul kembali menyelimuti perasaan hatinya, tanpa berpikir panjang lagi dia langsung menerjang ke dalam hutan bambu itu. Baru saja Hei-e Kang menerobos masuk ke dalam hutan itu, tampak sesosok bayangan manusia menerjang datang bagaikan sukma gentayangan. Hei-e Kang segera memutar badannya sambil berkelit tiga depa ke samping, ketika dia mengangkat kepalanya ternyata sesosok manusia berkerudung yang bertubuh kecil mungil telah berdiri di hadapannya. Kau yang bernama Hei-e Kang jengek manusia berkerudung itu sambil tertawa dingin. Hei-e Kang agak terkesiap, segera jawabnya dingin, benar, mengapa Nona tidak lepaskan kain kerudung? Muka mu itu? Manusia berkerudung itu tertawa dingin. Hei-e, 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 soal itu sih tidak usah kau. Tanyakan, aku dengar kau mempunyai satu bagian peta rahasia Chong Tintoh benarkah itu? Sekali lagi Hei-e Kang merasakan hatinya bergetar keras, segera jawabnya. Benar, apakah kedatangan Nona disebabkan benda berharga itu? Betul manusia berkerudung itu tertawa dingin, kemudian pelan-pelan maju tiga langkah ke depan dan bentaknya lagi, kau yang akan menyerahkan benda tersebut padaku ataukah aku harus turun tangan sendiri untuk merampas dengan kekerasan? Paras muka Hei-e Kang berubah, tapi segera jawabnya sambil tertawa nyaring. Apabila Nona menganggap cukup berkemampuan, silahkan kau merampasnya sendiri. Sambil tertawa dingin manusia berkerudung itu segera berkata, kalau begitu, kau benar-benar ingin bertarung melawanku? Paras muka Hei-e Kang segera berubah, napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya dengan suara dingin yang membentak. Tampaknya kedatangan Nona tak lain karena mengincar bagian peta rahasia Chong Tintoh yang berada di tanganku, Bagus sekali, ingin kulihat dengan mengandalkan kepandayan macam apakah kau hendak merebut bagianku itu. Manusia berkerudung itu kembali tertawa dingin, tiba-tiba ia mendesak maju lebih ke muka dan berseru. Hei-e Kang, aku tak ingin menyusahkan kau, tapi aku datang karena mendapat perintah seseorang, bila aku gagal memperoleh bagian peta rahasia Chong Tintoh yang berada di tanganmu, maka aku bakal kemungkinan kehilangan nyawaku gara-gara kau, nah apa yang menjadi beban pikiranku telah kuutarakan dengan jelas, mau diserahkan atau tidak terserah kepadamu sendiri. Tanda petik, HMM, biarpun kau bakal merenggut nyawaku, tak nanti akanku serahkan padamu. Bagus sekali. Begitu selesai berseru, manusia berkerudung itu segera menggerakkan badannya dan tahu-tahu berdiri di hadapan Hei-e Kang, kembali serunya dengan suara dingin. Bersiap-siaplah kau, sekarang juga aku hendak turun tangan. Mendadak Hei-e Kang merasakan suatu ketegangan yang luar biasa, suatu perasaan tegang yang belum pernah dialaminya selama ini, dengan nada yang tak kalah dinginnya dia pun membentak. HMM, kalau ingin menyerang, hayo cepatlah lancarkan seranganmu itu. Belum selesai Hei-e Kang berbicara, pihak lawan telah membentak keras dan mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah bacokan maut ketubuh si anak muda tersebut. Kembali Hei-e Kang merasa amat terkejut setelah pihak lawan melancarkan serangannya, sebab serangan tersebut bukan saja dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sen. Baran kilat, lagi pula disertai dengan tenaga kekuatan yang luar biasa. Aduh celaka, pikir Hei-e Kang, hebat dan lihai amat ilmu silat yang dimiliki perempuan berkerudung ini. Begitu ingatan tersebut melintas lewat, sebuah bacokan telah dilancarkan juga untuk membendung datangnya serangan tersebut dengan keras melawan keras. Hei-e Kang memang sengaja menyambut ancaman tersebut dengan kekerasan, sebab begitu benturan terjadi, dia segera manfaatkan kekuatan yang timbul akibat pantulan untuk melejit ke belakang. Baru saja Hei-e Kang bergerak mundur, manusia berkerudung itu seperti sukna gentayangan saja langsung mendesak lebih ke depan, lagi-lagi pukulan dilontarkan lagi. Sungguh tak terlukiskan rasa kaget Hei-e Kang menghadapi ancaman seperti ini, mimpi pun dia tak menyangka kalau kepandaian silat yang dimiliki manusia berkerudung itu jauh lebih dari biasanya. Di saat Hei-e Kang masih diliputi rasa kaget inilah, tenaga serangan lawan yang maha dasyat telah melanda seperti sambaran petir cepatnya. Seketika itu juga Hei-e Kang membentak keras, dengan jurus setan iblis merebut makan ia sambut serangan tersebut dengan sepenuh tenaga. Bla'am. Lagi-lagi sebuah benturan keras bergema memecahkan keheningan, pusaran angin berpusing segera memancar keempat penjuru. Sebetulnya ilmu silat yang dimiliki Hei-e Kang tidak lemah, tapi ilmu silat yang dimiliki oleh manusia. Berkerudung itu ternyata beberapa kali lipat lebih dasyat daripada kepandaian yang dimilikinya. Sambil tertawa dingin manusia berkerudung itu berseru lagi. Hei-e Kang, tak sampai dua jurus pertarungan berlangsung, mengapa kau sambut setiap seranganku dengan kekerasan? Merah padam selembar wajah Hei-e Kang setelah mendengar perkataan itu, mendadak dengan tekat hendak beradu jiwa dia membentak keras-keras. Akanku singkap kain kerundung itu, akanku lihat perempuan macam apakah dirimu itu. Sambil berkata dialancarkan tiga buah serangan berantai yang gencar dan dasyat. Begitu timbul nekatnya, serangan dari Hei-e Kang benar-benar luar biasa sekali, seketika itu juga dia berhasil mendesak mundur manusia berkerudung itu sampai berapa langkah, tapi pada saat itu pula manusia berkerudung itu mengeluarkan sebuah jurus serangan yang hebat. Jurus serangan dari manusia berkerudung itu kelihatannya biasa dan tiada sesuatu aneh, tapi sesungguhnya tersimpan pelbagai perubahan yang luar biasa. Di saat pihak lawan telah melepaskan serangannya tadi, Hei-e Kang bergerak mundur untuk menghindar, tapi manusia berkerudung itu segera memutar badannya dan mendesak lagi ke hadapan Hei-e Kang seraya membentak nyaring. Hei-e Kang, sambutlah sebuah pukulanku lagi. Dan di saat manusia berkerudung itu memutar badannya, tiba-tiba Hei-e Kang mengendus sesuatu bau yang aneh. Tapi anak muda tersebut tak sempat berpikir lebih jauh, karena secepat kilat kedua jari tangan manusia berkerudung itu telah menusuk ke muka bagaikan sebatang tombak dan langsung mengancam jalan darah yang kihiat di tubuh Hei-e Kang. Begitu cepat serangan tersebut dilancarkan padahal kekatnya jauh lebih cepat daripada sambaran kilat. Mendadak Hei-e Kang membentak keras, tahan. Suaranya kedengaran penuh diliputi rasa kaget dan ngeri. Manusia berkerudung itu segera mundur selangkah setelah mendengar suara bentakan tadi, ujarnya dingin. Hei-e Kang, apakah kau masih ingin mengucapkan sesuatu? Dalam waktu singkat paras muka Hei-e Kang telah mengalami beberapa kali perubahan hebat, sorot matanya yang tajam mengawasi terus kain kerudung manusia berkerudung itu tanpa berkedip, lalu bentaknya keras-keras. Siapakah kau? Manusia berkerudung itu pun nampak agak tertegun oleh suara bentakan Hei-e Kang tapi sambil tertawa dingin serunya pula. Perduli amat siapakah aku? Apakah kau adalah si gadis semudera desak Hei-e Kang lebih jauh? Manusia berkerudung itu agak terkejut setelah mendengar teguran itu, tanpa disadari tubuhnya mundur selangkah ke belakang. Perubahan yang secara tiba-tiba sungguh membuat orang merasa terkejut, sebab di saat manusia berkerudung itu memutar badannya, bau aneh yang terendus oleh Hei-e Kang itu ternyata tak lain adalah bau amis. Bau yang sangat khas itu membuat Hei-e Kang teringat kembali akan si gadis samudera, sebab kecuali si gadis samudera, dari tubuh orang lain tak akan terendus bawa misnya ikan yang amat khas itu. Dalam sekejap metu itu pula, dia jadi teringat kembali dengan perkataan dari manusia di atas manusia bahwa manusia tak mungkin dapat hidup di dalam samudera. Bila ditinjau dari keadaan yang terpampang di depan metu sekarang, bisa jadi si gadis samudera sedang membohonginya dengan menggunakan sikap yang halus dan polos. Lama sekali manusia berkerudung itu membungkam diri dalam seribu bahasa. Dengan sorot metu yang amat tajam, Hei-e Kang kembali membentak. Benarkah kau si gadis samudera? Hayo cepat dijawab. Bentakan dari Hei-e Kang kali ini penuh diliputi perasaan gusar yang luar biasa. Tanpa terasa manusia berkerudung itu mundur selangkah lagi ke belakang dan sampai lama sekali tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Dari sikap manusia berkerudung itu, Hei-e Kang semakin yakin kalau dugaannya tidak salah, manusia yang berada di hadapannya sekarang tak lain adalah si gadis samudera. Tapi ia tidak habis mengerti mengapa si gadis samudera turun tangan untuk merebut petara khasya miliknya. Paling tidak, di antara mereka pernah terjalin hubungan yang mesra terutama soal ciuman yang panjang dan hangat itu, mungkinkah si gadis samudera benar-benar mendapat perintah dari Tian Leng Kiam Kek untuk merampas sepertiga bagian dari petara khasya Sam Kut Toh yang berada di tangannya. Berpikir sampai di situ, Hei-e Kang menjadi teramat gusar, kembali serunya. Gadis samudera, kau tak usah mencoba untuk membohongi aku lagi, bau amis ikan yang khas darimu telah kuendus secara jelas, tapi aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kau harus membohongi aku? Manusia berkerudung itu tetap membungkam diri dalam seribu bahasa. Setelah tertawa getir Hei-e Kang berkata lebih jauh. Kau pernah membantu diriku, meski hubunganmu dengan diriku tidak bisa dibilang terlalu dalam, akan tetapi kita pernah berciuman dengan mesra dan hangat ia-a. Kalau toh kedatanganmu disebabkan sepertiga bagian peta Sam Kut Toh tersebut, biar ku hadiahkan tersebut untukmu, berbicara sampai di sini, dia segera merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar sepertiga bagian peta Sam Kut Toh tersebut lalu dilemparkan ke hadapan manusia berkerudung itu, kemudian ia membalikan badan dan segera berangkat pergi meninggalkan tempat itu. Tindakan yang dilakukan Hei-e Kang benar-benar suatu tindakan yang luar biasa dan sama sekali tak terduga oleh siapapun, untuk sesaat lamanya manusia berkerudung itu berdiri dengan perasaan bergetar keras. Tiba-tiba ia menjerit keras, Hei-e Kang. Diiringi suara teriakan nyaring, ia melejit ke udara dan segera menghadang jalan pergi si anak muda itu. Hei-e Kang mundur selangkah, lalu bentaknya keras-keras. Titik 2. Apalagi yang kau inginkan? Mendadak manusia berkerudung itu melepaskan kain. Kerudung mukanya sehingga muncul raut wajah yang asli, ternyata orang itu memang si gadis samudera yang telah pergi tanpa pamit itu. Sambil tertawa dingin Hei-e Kang segera berkata, Gadis samudera, mungkin kau bukan bernama gadis samudera, Mengapa kau harus membohongi aku? Apakah kau memang sedang mengincar sepertiga bagian peta semkut? Toh milikku itu. Sikap maupun mimik wajah si gadis samudera sama sekali tidak berubah seperti berapa hari berselang, hanya saat ini, di atas wajahnya yang polos terlintas perasaan menderita yang luar biasa. Dari balik matanya yang biru, memancar keluar sinar yang lembut dan bersih, dua butir air matu jatuh berlinang membasai kelopak matanya. Air matu itu melambangkan apa? Rasa menyesalnya terhadap Hei-e Kang. Ataukah masih ada sesuatu yang dipikirkan olehnya? Hei-e Kang jadi tak tega sendiri setelah menyaksikan keadaan tersebut, segera ujarnya. Pergilah kau, toh sepertiga bagian peta semkut toh tersebut telah kuserahkan kepadamu. Si gadis samudera menangis terisak, tiba-tiba ia membalikan badan dan segera menubruk ke dalam pelukan Hei-e Kang sambil serunya. Engkoh Hei-e. Ia mendekam di atas dada Hei-e Kang dan menangis terseduh-seduh, suaranya begitu memilukan hati membuat siapapun merasakan hatinya pedih bila mendengarnya. Kembali Hei-e Kang merasa tak tega, ia segera mencoba untuk memperingatkan diri sendiri. Walaupun dia telah membohongi aku dan mengaku datang dari samudera, tapi, hatinya tetap suci bersih dan polos. Maka sambil membelai rambutnya yang halus, dia pun berkata, Gadis samudera, mengapa sih kau berbuat begini? Gadis samudera tidak menjawab, dia hanya menangis terseduh-seduh, seakan-akan hendak melampiaskan keluar seluruh perasaan sedih yang mencekam perasaannya. Dengan perasaan sedih Hei-e Kang segera berkata, Gadis samudera, jangan menangis lagi, bila ada. Persoalan katakanlah kepadaku, mari kita pikirkan bersama. Dan berusaha mencari penyelesaiannya. Tiba-tiba si gadis samudera berhenti menangis, dia mendongakan kepalanya memandang wajah Hei-e Kang, tampak wajahnya masih basah oleh air matu yang meleleh di atas mukanya. Pelan-pelan dia mendorong tubuh Hei-e Kang, lalu berkata, Engkau Hei-e, aku telah membohongimu. Ye-a-a, kau memang membohongi aku, tapi aku percaya kau tentu mempunyai sesuatu alasan. Engkau Hei-e, aku sangat menyesal, aku telah bersalah kepadamu, aku telah membohongi seorang yang sangat baik seperti kau, bunuhlah aku. Berbicara sampai di situ, pelan-pelan dia memejamkan matanya sementara dua butir air matu jatuh berlinang membasahi pipinya. Mengapa aku harus membunuhmu ujar Hei-e Kang sambil menghela nafas panjang. Aku telah membohongi dirimu. Sekali lagi Hei-e Kang menghela nafas panjang. Aku dapat memaafkan semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan siapapun terhadap diriku, tentu saja aku pun dapat memaafkan kau. Sebetulnya mengapa sih kau sampai berbuat begini? Katakanlah. Dengan tangannya yang halusi gadis samudera menyekai air matu dari wajahnya, kemudian berkata, Engkoh Hei-e, aku bukan si ikan duyung yang dilahirkan di dalam samudera. Aku tahu, bukankah kau adalah putri Tian Leng Kiam Kek? Gadis itu membelalakan matanya lebar-lebar sambil mengawasi wajah Hei-e Kang dengan perasaan terkejut. Lama kemudian ia baru berkata, Yee-e, aku memang putri dari Tian Leng Kiam Kek, tapi bukan anak kandungnya, aku pun tak tahu siapakah orang tuaku, sejak kecil aku sudah berdiam di tepi laut, ketika berusia 10 tahun tubuhku disambar ikan hiu, seandainya Tian Leng Kiam Kek tidak menyelamatkan. Jiwaku, mungkin aku sudah mati terkubur dalam perut ikan itu. Bukankah kau pernah menyaksikan luka gigitan di perutku? Bekas luka itu bukan bekas ekor yang disambung kaki seperti yang pernah ku ceritakan dulu, tapi bekas gigitan ikan hiu tersebut. Engkoh Hei-e, mengapa aku bisa membohongimu? Aku harus memberitahukan kepadamu, di saat kau menolongku tempoh hari, sebetenarnya aku adalah seorang gadis yang tak tahu rusan, kalau tidak aku pun tak sampai terkena serangan jahat dari si walet berjumpalitan. Seringkali aku berpikir, andai kata aku adalah ikan, seekor ikan duyung, oha, betapa indahnya hidupku, maka setelah munculkan diri di dalam dunia persilatan, ku putuskan memakai julukan si gadis samudera dalam setiap penampilanku. Sungguh mati aku tak sengaja membohongimu, tapi hatiku justru amat sedih karena kejadian tersebut. Engkoh Hei-e, tahukah kau, betapa dalamnya cintaku kepadamu? Kau mencintai aku tanya Hei-e, keng dengan perasaan terkejut. Yee-e-e, apakah kau tidak mencintaiku? Kembali Hei-e, keng merasakan hatinya terkesiap, tapi segera jawabnya dengan cepat. Aku cinta padamu, mulai sekarang aku pun amat mencintaimu. Sungguh. Tentu saja, aku tak akan membuat kecewa perempuan manapun yang mencintai diriku. Aku datang merebut peta semkut toh milikmu karena mesti melaksanakan perintah ayah angkatku, sebab bila aku tak berhasil mendapatkannya, dia akan mengawinkan aku dengan seorang yang berwajah paling jelek di dunia ini. Sungguh seru Hei-e, keng tertahan. Tentu, ku harap kau bersedia mempercayai aku sekali ini saja, aku sama sekali tidak berbohong kepadamu karena aku cinta padamu, aku tak tega untuk membohongi dirimu lagi. Seandainya kau tak berhasil mendapatkan peta semkut toh tersebut dari tanganku, apakah kau bakal dikawinkan? Benar, aku tahu kau punya rasa dendam terhadap ayah angkatku, maka dia pun menggunakan kera begini untuk mengancamku, engkau Hei-e, bila kau cinta kepadaku, aku ingin menyerahkan tubuhku kepadamu, ambillah kesucian tubuhku. Berbicara sampai di situ dia segera mendekam dalam pelukan Hei-e, keng dan menangis terisak. Diam-diam Hei-e, keng terkejut juga setelah mendengar ucapan tersebut, serunya tanpa terasa. Kau suruh aku menidurimu benar. Tidak, aku tak ingin berbuat begitu, sebab aku sangat mencintaimu, ambillah peta semkut toh tersebut. Tidak, aku tidak mau sekarang, aku tahu hal ini bisa menyebabkan kau menjadi amat sedih. Seria berkata ia serahkan kembali peta semkut toh tersebut kepada Hei-e, keng dan dimasukkan ke dalam sakunya. Sejak Hei-e, keng memperoleh kembali nafsu wirahi serta kemauannya untuk bersenggama, pemuda ini tak ingin menyaksikan gadis-gadis yang mencintainya pergi meninggalkannya dengan begitu saja, seperti halnya dengan Khao Shoktin. Gadis samudera, kau benar-benar mencintaiku tanya Hei-e, keng kemudian. Yee-e, aku amat mencintaimu. Kalau begitu kau tak usah kembali ke sisi Tian Leng Kiam Kek lagi, sebab aku punya dendam dengannya, suatu ketika aku bakal membinasakan dirinya. Dengan perasaan terkejut ia memandang ke arah Hei-e, keng, namun setelah melihat keteguhan dan kebulatan tekat si anak muda tersebut, perasaan hatinya menjadi tercekat katanya kemudian lirih. Aku tak usah kembali ke sisinya lagi. Yee-e, kau tak perlu kembali ke sisinya lagi, ikuti saja aku. Tapi Tian Leng Kiam Kek telah melepaskan budi setinggi bukit kepadaku, aku tak dapat melupakan budi kebaikannya sebab andai kata tak ada dia, nyawaku sudah lama habis ditelan ikan hiu. Yee-e, hal ini memang merupakan suatu masalah pelik, kenyataan mengatakan bahwa Tian Leng Kiam Kek telah melepaskan budi kepada si gadis samudera dengan menyelamatkan selembar jiwanya, tentu saja gadis samudera tak boleh mengkhianati Tian Leng Kiam Kek dengan begitu saja. Kalau begitu, ambillah peta rahasia Sam Kut Toh tersebut dan berikan kepadanya ujar hee-e, kemudian, tidak engkau hee-e, aku cinta padamu, aku tak mau melihat kasih di lantaran aku, begini saja, aku toh mempunyai sebuah akal yang bagus. Apa akalmu? Jarak dari bulan 3 tanggal 3 hingga kini tinggal berapa hari saja, marilah kita hidup secara rukun dan mesra selama beberapa hari ini, kita tak usah cekok, kau pun tak usah memakiku, mari kita hidup yang mesra dan bahagia seperti lainnya, kayaknya suami istri. Tanda petik. Kemudian? Kemudian pada bulan 3 tanggal 3 nanti aku pulang, sebelum aku berangkat akanku serahkan sejumlah barang kepadamu, yaitu pakaian dalamku yang terbuat dari kulit ikan emas berusia selaksa tahun itu. Pakaian mestika itu ku dapatkan tanpa sengaja bersama sejilid kita pusaka, bila kau memakai baju mestika kulit ikan emas berusia selaksa tahun ini, maka selain tak usah takut dingin, juga tak takut dibacok dan dipukul dengan tenaga dalam, betapapun sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki seseorang, tak nanti ia mampu melukai seujung rambutmu pun. Diam-diam. Hei-Hei Kang terkejut juga sehabis mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Kau hendak menyerahkan pakaian dalammu yang terbuat dari kulit ikan emas berusia selaksa tahun itu kepadaku? Benar, selain memberikan benda itu, aku pun hendak mewariskan ilmu silat kepadamu, sebab kepandaian silat yang kau miliki kelewat cetek dan tak berarti. Penampilan rasa cintanya yang mendalam ini sangat mengharukan Hei-Hei Kang, segera ujarnya. Apakah ayah angkatmu tak akan tahu? Dari mana dia bisa tahu ketika aku dapatkan kitab pusaka itu serta melatihnya, ayah angkatku sama sekali tidak tahu. Dia memang seringkali mengajarkan ilmu silat kepadaku, padahal kepandaian silatnya selisih jauh sekali dibandingkan dengan kemampuanku, hanya saja aku tak berani mengatakannya. Berbicara sampai di sini, tak tahan lagi ia tertawa cekikikan karena geli. Tapi bagaimana caraku untuk membalas budi itu tanya Hei-Hei Kang kemudian dengan ragu. Gadis samudera tertawa, asal kau tidak melupakan aku, ini sudah lebih dari cukup, sebab kau toh tahu aku amat mencintaimu. Hei-Hei Kang tak dapat membendung gejolak emosinya lagi, disambarnya tubuh gadis samudera lalu dipeluknya erat-erat, lalu diciumnya nona itu dengan penuh kemesraan. Di balik ciuman itu terkandang rasa terima kasih yang tak terhingga, selain rasa cinta yang amat mendalam. Dengan lembut gadis samudera berbisik, Oha, engkoh hei-e. Yee-aa, ada apa? Kau jangan bersenang-senang dahulu, Tahukah kau pada bulan 3 tanggal 3 nanti kita harus bertarung di lembah Sian Hokok? Yee-aa, aku mengerti. Setelah aku pergi nanti, apakah kau akan selalu merindukan aku? Tentu saja. Gadis samudera tertawa dengan penuh kebahagiaan. Mereka bersama-sama kembali ke rumah penginapan. Seperti yang dijanjikan gadis samudera tadi, ia menghadiahkan pakaian dalamnya yang terbuat dari kulit ikan emas berusia selaksa tahun itu kepada Hei-e Kang. Kulit ikan emas itu masih memancarkan bau amis yang amat menusuk hidung, tapi sewaktu dirabat rasa lembek dan aneh, apalagi ketika dikenakan di badan, rasa dingin seketika hilang tak berbekas. Kulit ikan emas berusia selaksa tahun ini memang sebuah benda mestika yang sangat langka, bukan saja kebal terhadap bacokan golok maupun pedang, pukulan tenaga dalam yang bagaimanapun sempurnanya juga tak mampu berbuat apa-apa. Gadis samudera memang seorang gadis yang polos dan suci bersih, demi Hei-e Kang, ia telah mengorbankan semua miliknya demi pemuda tersebut, dan ia tak pernah memikirkan apakah limpahan rasa cintanya ini bisa memperoleh imbalan yang sesuai atau tidak. Walau begitu, dalam hati kecilnya toh timbul juga suatu pendapat yang menakutkan. Seperti apa yang telah ia katakan sendiri dalam beberapa hari mendatang dia ingin berada bersama-sama Hei-e Kang secara mesra dan bahagia, tak ubahnya seperti kehidupan suami istri, tapi selewatnya itu dia tak akan meminta apa-apa lagi. Hei-e Kang mengetahui secara pasti bahwa si gadis samudera memiliki kepandaian silat yang luar biasa, namun Tian Leng Kiam Kek sama sekali tak tahu. Ketika gadis itu menemukan sejilid kitab pusaka serta berhasil menguasai ilmu silat yang hebat dan luar biasa, Tian Leng Kiam Kek berhasil dikelabungi olehnya. Maka sejak itu, gadis samudera telah mewariskan segenap ilmu silat yang dipelajarinya dari kitab pusaka itu kepada Hei-e Kang, semua kepandaian yang diketahui diwariskan semua kepada anak muda tersebut tanpa ada yang dirahasiakan. Baru sekarang Hei-e Kang mengetahui dengan pasti bahwa rasa cinta gadis samudera kepadanya kelewat mendalam, lagi pula jurus serangan yang diwariskan kepadanya ternyata masih berapa kali lebih hebat daripada ilmu Kui Housin Kang yang diajarkan setan diantara setan kepadanya. Untuk mewariskan setiap jurus dan gerakan, gadis samudera tak bosan-bosannya memberi petunjuk dan keterangan. Hari demi hari pun lewat dengan begitu saja. Pada bulan 2 tanggal 30, akhirnya gadis samudera mohon diri kepada Hei-e Kang, mereka berdiri berhadapan di halaman belakang sambil berpandangan dengan termangu. Lama kemudian, gadis samudera baru berkata kepada anak muda itu, Engkau Hei-e, kepandayan silatmu telah memperoleh kemajuan yang amat pesat, sekarang kau dapat bertarung melawan siapa saja, dan aku pun harus pergi dari sini. Tanda petik. Selama hidupnya belum pernah Hei-e Kang berhutang budi kepada orang lain, apalagi terhadap seorang gadis cantik seperti si gadis samudera, bisa dibayangkan betapa terharunya Hei-e Kang menghadapi saat perpisahan itu. Dengan sedih ia berkata, Tanpa membawa pulang sepertiga bagian petara khas ya Sam Kotoh, bagaimana kau bisa mempertanggungjawabkan diri terhadap ayah angkatmu? Gadis samudera tertawa getir. Terpaksa aku harus memberitahukan kepadanya, tiga hari kemudian akanku usahakan dalam pertarungan di lembah Sian Hokok. Kau terlalu baik kepada kugumam Hei-e Kang. Gadis samudera segera tertawa pulos, karena aku amat mencintaimu Engkoh Hei-e, aku tak akan kawin dengan siapapun selain kau, tak usah khawatir, aku akan tetap setia kepadamu, nah, aku pergi dulu. Selesai berkata, dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan berlalu dari situ. Mengawasi bayangan punggung si gadis samudera yang menjauh, Hei-e Kang merasakan hatinya kalut dan takkaruan, kepada dirinya sendiri ia mencoba untuk berbisik. Gadis samudera, kau telah melepaskan budi kepadaku, aku tak akan mengecewakan hatimu, aku pun tak akan melupakan dirimu untuk selamanya. Sementara dia masih berdiri dengan senyuman di kulum, mendadak bahunya ditepuk orang, dengan perasaan terkejut Hei-e Kang segera membalikan badan, ternyata Gio Khoian telah berdiri di belakangnya sambil tersenyum.